Ya, pemirsa pendopo persinggahan wisata Tapa Malenggang yang berada di depan rumah dinas Bupati Batanghari rusak akibat dihantam angin kencang pada selasa malam. Angin mengamuk tepat di pedestarian pendopo wisata Tapa Malenggang. Angin dan hujan deras selasa malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat membuat wisata kebanggaan warga Batanghari Tapa Malenggang Ambro diterpa angin kencang. Tidak sedikit bangunan pedestarian pendopo yang terbuat dari kayu, tersapu angin kencang, hingga mengakibatkan kerusakan pada bagian-bagian tertentu pada pendopo wisata Tapa Malenggang yang berada tepat di depan rumah dinas Bupati Batanghari itu. Tidak hanya itu, tenda-tenda para pedagang yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten Batanghari juga turut menjadi amukan angin. Seluruh tenda berterbangan dan disapu bersih. Akmal pedagang yang berada di Taman Tapa Malenggang mengutarakan sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, dirinya menyaksikan angin kencang yang menyapu tempat pedagang. Tenda-tenda yang berterbangan akibat disapu angin kencang, bahkan tidak sedikit kerobak pedagang pun mengalami rusak berat. Oh, lewat jam 10.00-an. Sekitar jam 10.00 malam angin kencangnya. Angin kencang lho ya? Iya. Apa yang kalau kita lihat di lokasi kita jualan yang rusak ini? Semuanya tenda-tenda hancur. Kerobak-kerobak pada pecah. Pecah ya? Pada terbalik. Menurut saya lah, atau yang enggak. Semuanya itu ada berapa ya? Lebih, dak? 15-an lebih. Lebih ya? Lebih 15 tenda. Ada dari pihak pemerintah sudah melakukan? Sudah. Sudah tadi ya? Tadi pagi ya. Apa kata mereka akan dilakukan perbaikan atau bagaimana? Mungkin perbaikan lah. Iya. Tapi, enggak lambat kali ini pada hancur sih. Kalau dengih hancur berarti pedagang otomatis tidak bisa berjualan ya? Sekarang sementara kan banyak libur disini. Saya juga libur, sota. Soalnya sepi, datang orang. Sepi disini. Dijelaskan akma, beruntungnya saat angin kencang, pedagang banyak yang meliburkan diri berdagang di wisata Tata Pemalenggang. Karena sepi dari pembeli. Selamat ria di Cek TV melaporkan. Terima kasih.